Kalau bahas komposisi memang sampai sekarang masih lebih gede sendiri di bidang IOT Karena memang dari dulu kita kan fokusnya disana ya Dari kita sekarang ibarat kasarnya mau palu gada, palu mau gua ada Jadi mau kecana prinses kita ada, mau untuk kebutuhan anak kita ada Mau imo kita ada, mau smartphone asusualis kita ada, phone holder ada, semuanya ada Tapi memang sampai sekarang karena marketnya taunya OASA atau OLAC itu masih Atau khususnya OASA sih, OASA mungkin masih terkenalnya TWE, speaker, TWE speaker gentangan Jadi memang kita masih agak gede di IOT produk itu Cuman nextnya seperti yang bukan tadi, seperti yang bisa dilihat juga Kita akan mulai fokus gak cuman di IOT tapi juga di smartphone asusualis juga Oke baik, mudah-mudahan terjumpa ya pak ya Oke